Terima kasih. Sekarang udah bareng jenny, nah disini kita akan bahas sedikit nih tentang apa sih itu sustainable tourism kira-kira jenny bisa bantu sharing gak sih apa yang jenny tau tentang sustainable tourism? Jadi sustainable tourism itu sendiri merupakan salah satu lanjutan praktek dari adanya pengembangan perusahaan yang memberikan efek dampak panjang bagi manusia nih. Agar manusia itu dapat menikmati dan mengembangkan apa yang ada di dalam pariwisata itu sendiri. Di sustainable tourism ini kita terdapat tiga aspek yaitu mulai dari ekonomi, lingkungan, sampai ke sosial budaya. Nah jadi kita mau bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu ada ekonomi berkelanjutan. Nah jadi di dalam ekonomi berkelanjutan ini membahas tentang bagaimana masyarakat-masyarakat lokali mendapatkan penghasilan atau urah dari pariwisata yang mereka kembangkan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Nah jadi di lingkungan berkelanjutan ini kita akan membahas dan memperhatikan mengenai habitat-habitat yang mulai punan nih real. Nah terus yang selanjutnya itu yang terakhir ada sosial budaya berkelanjutan. Kita juga membahas tentang bagaimana nih cara kita untuk membangun kesejahteraan antar masyarakat. Dalam seperti menghormati masyarakat dan toleransi dan juga menghormati ada visi yadat. Serta memastikan bahwa turis yang datang ke lingkungan tersebut merasa puas dan pengen datang lagi. Kok jadi inget nih restoran yang kemarin kita nyatingin juga punya beberapa aspek-aspek yang kamu sebutin tadi. Kemarin itu kita ke warung Tuman yang ada di BSD. Warung Tuman ini dibangun pada tahun 2019. Warungnya itu tuh gak kayak yang sekarang. Beliknya hanya bukalah toko di garasi rumahnya mereka. Pilih berjalannya waktu banyak nih yang udah mengenal warung Tuman. Sehingga ownernya memutuskan untuk memperluas bisnisnya. Nah pada saat itu kita kan lagi di landa pandemi tuh. Betul banget. Nah sehingga ownernya memilih lahan yang agak terbuka untuk melanjutkan bisnisnya. Nah dari situ ternyata bisnisnya semakin maju dan viral gitu. Nah film tadi kan kamu suka sebut nih ada aspek-aspek tentang pariwisata berkelanjutan yang diterapkan di dalam warung Tuman ini. Nah menurut kamu gimana sih aspek-aspek itu bisa diterapkan di warung Tuman? Nah untuk itu bakal dijelasin sama teman-teman kita di seksion selanjutnya. Ayo teman-teman. Akhirnya bagaimana kita ya. Nah oke teman-teman seperti yang sudah dibilang oleh April tadi kita akan bahas tentang aspek-aspek yang kita temukan di warung Tuman. Mungkin pertama kita bisa bahas dari community dan culture atau sosial budaya berkelanjutan dulu. Dari yang udah kita interview sama ownernya Yibun Anin dan manajernya juga Pak Adit. Kita udah dengar banyak banget soal aspek-aspek community culture, ekonomi berkelanjutan, dan juga lingkungannya. Aku suka banget penjelasan Pak Adit soal ini. Jadi di warung Tuman ini ada motonya. Kalau mereka ingin berguna dan bermanfaat untuk sekitarnya. Aku suka banget nih. I'm not the same. Wow. Nah berguna dan bermanfaat yang ini. Saya diterapin sama mereka dalam bentuk itu membantu UMKM yang dari sekitarnya. Jadi mungkin nanti akan berhubungan juga sama aspek yang ekonomi berkelanjutan juga ya. Karena mereka membantu warga atau penduduk dan involve atau melibatkan warganya di bidang ekonomi gitu. Misalnya ada orang-orang yang mau nitipin jualannya. Kita sempat beli juga tuh ada mainan tradisional di kasirnya. Ternyata itu jualan titipan ya. Terus ada juga krepik pisang, delman. Ternyata jualan yang setiap hari Sabtu ada. Itu salut banget sih. Jadi mereka sangat mendukung dan mereka bersedia untuk menjadi wadah ataupun media. Untuk mengantarkan orang-orang menuju ke suksesannya masing-masing. Tidur. 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 Ya sih. Kemarin itu pas wawancara aku sendiri tuh merasa Pak Ariti humble banget ya. Karena pas kita lagi research tentang ekonomi berkelanjutan di warung Tuman sendiri. Kebanyakan tuh efeknya bukan untuk warung Tuman, tapi untuk perasaan akan sekitarnya. Untuk marketingnya, beliau berkata bahwa tidak ada dana secara langsung dari warung rumah Tapi lebih ke mouth-to-mouth dari pelanggan-pelanggan dan juga social media mereka Nah selain itu, untuk masyarakatnya sendiri tuh yang seperti Kalisah sudah bilang UMKM-nya dimana semua produk-produk yang dijual juga itu akan 100% dikembalikan kepada para masyarakat Nah ada juga nih bagian yang menarik dimana pangkirnya ini ternyata tidak dikelola secara langsung oleh warung rumahnya sendiri Namun dikelola oleh para masyarakat Dimana masyarakat bekerja sama untuk mencari lahan yang tepat untuk parkiran dan tarifnya pun juga ditentukan oleh masyarakat sendiri Nah untuk yang terakhir ini cukup spesial dimana suaminya Ibu Namin yang juga merupakan pemilik dari warung rumah Beliau tuh sangat suka dan bersemangat untuk membagikan ide-ide kepada para masyarakat sekitar Tidak hanya untuk mengembangkan produk jualan mereka tapi untuk mengembangkan usaha mereka juga Keren gak sih? Keren Wah kan kemarin Ibu Nani sempet share juga ya kalau suaminya tuh bersemangat banget bahkan buat bikin saung-saung Buat jualan disana Asalkan produknya itu masih sejalan sama temanya warung temen sendiri Gitu ya Man ya? Bener Karena temanya warung temen tuh sangat erat bisa dibilang ya Karena mereka pengen seperti yang Kalisa bilang untuk melestarikan budaya warung itu sendiri Supaya tidak menghilang Nah keren keren Kita juga sempet denger dari sejarahnya warung temen dimana tempat ini cukup terbuka gitu ya Mungkin kita bisa lihat di aspek lingkungannya nih Bagaimana nih Gual Mira? Oke jadi di warung temen ini mereka punya konsep restoran menyatu dengan alam Dan restorannya itu emang lumayan terbuka Nah jadi di luar restorannya sama di dalamnya itu banyak banget pohon yang bikin suasananya tuh jadi sejuk Terus juga karena daunnya rindang Kita juga pas makan itu nggak kepanasan ke mesinan matahari gitu Nah untuk tempatnya pun itu sangat ramah lingkungan ya Karena orang temen itu menggunakan bambu, kayu, terus rotan Jadi pas kita kesana itu meja-mejanya itu terbuat dari bambu, terus kursinya, itu terbuat dari batang kayu yang besar Terus saung-saungnya itu juga dari rotan ya Jadi makanya pas kita kesana itu kita ngerasa kayak nggak lagi di kota Kayak gimana tuh Kak? Bogos Kayak enak dimantap ya Terus-terus gimana Gila? Tempat makan ini itu ada di lokasi yang merasa degis Dan karena makannya itu di alam terbuka Jadi pengunjungnya itu jadi bisa kejatuhan daun Terus ada ayam dan kucing Dan awalnya itu jadi suatu kekhawatiran Yang kemudian jadi daya tariknya Wow Betul-betul-betul Iya sih pas kita kesana banyak ayam dan kucing ya teman-teman ya Iya Saat dibilang warung temen tuh Sangat menujuung tinggi kelas harian alam Dan itu sangat cocok dengan pesan yang ada di lingkungan berkelanjutan Mungkin itu aja dari kami ya Yes Alright buat kesimpulan ya teman-teman ya Jadi singkat aja dengan juga kesimpulannya ya Pertama-tama mungkin kita mau ngecapa terima kasih dulu kepada warung rumah Dan yang udah mengizinkan kita buat mengulik-mulik sedikit soal aspek-aspek parisat berkelanjutan yang ada di restoran mereka Thank you so much Pak Adit dan Ibn Anir Terima kasih Kami juga berharap kalau di warung temen ini akan terus menerapkan aspek-aspek parisat berkelanjutan Dan terus melibatkan masyarakat juga Terus melesarkan lingkungan dan budaya juga Supaya bisa dirasakan experience-nya, pengalamannya, lingkungannya Sampai ke generasi-generasi selanjutnya 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 Menonton podcast kita di hari ini Kita dari Tahun Gojibah